Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang ke channel Dasil Faraditya Nah di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi bagaimana caranya Bikin salah satu camilan yang enak banget Yaitu bolu susu lembang Ini cara bikinnya gampang banget Rasanya enak, luar biasa banget Serta bahan-bahannya itu Mudah banget ditemuin di sekitar kita Oke buat yang udah penasaran Apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya So jangan kemana-mana Tonton terus hingga akhir Terima kasih Oke ini dia bahan-bahannya Untuk membuat bolu susu lembang Ini bahannya akan Saya bagi menjadi dua bahan Untuk bahan yang pertama adalah Bahan base cake-nya atau bahan bolunya Dan untuk bahan yang kedua adalah Bahan fla untuk bagian atas bolunya Oke langsung aja kita ke bahan yang pertama Atau bahan-bahan untuk membuat base cake-nya Disini ada 70 gram margarin Atau kalau mau teman-teman juga bisa menggunakan butter Jadi bisa disesuaikan aja Kemudian ada 40 gram kental manis putih Atau bisa gunakan sebanyak 1 saset 2 butir telur utuh 60 gram tepung terigu protein sedang Atau disini saya menggunakan segitiga biru Dan setengah sendok teh baking powder Disini udah saya campurkan bersamaan dengan tepung Yang terakhir adalah 80 gram gula pasir Atau misalnya mau lebih manis juga boleh ditambah Oke itu dia bahan-bahannya untuk membuat bolunya Langsung aja kita ke cara membuatnya Yang pertama kita akan lelehkan margarinnya terlebih dulu Atau kalau misalnya teman-teman menggunakan butter juga boleh Dan untuk melelehkannya saya akan menggunakan teknik double boiler Jadi seperti ini Nah untuk bawahnya ini akan saya kasih air Saya taruh wadah untuk melelehkan margarinnya seperti ini Nah cara melelehkannya Seperti tips and trick yang pernah saya share Teman-teman bisa klik aja di bagian kanan atas ini Setelah sekitar 50 hingga 60% udah mencair Saya akan matikan apinya Kemudian saya aduk aja sampai semua margarinnya meleleh Jadi gak perlu sampai semuanya meleleh Untuk direndam di dalam air hangat ini Biar nanti lemak dan airnya itu tidak berpisah Jadi itu bikin cake-nya kering dan serot gitu ya teman-teman Setelah seperti ini udah meleleh semuanya Langsung aja segera kita pindahkan ke wadah yang lain Supaya dia gak semakin kepisah Karena kan wadahnya ini panas ya teman-teman Jadi saran saya langsung aja dipindahkan ke wadah yang lain Kemudian udah seperti ini kita sisikan terlebih dulu Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya Kita akan mixer telur dan gulanya bersamaan Kita pecahkan dulu kedua telurnya Kemudian kita masukkan gula pasir Untuk gula pasirnya kalau misalnya ingin lebih manis lagi boleh ditambah Kemudian setelah kedua bahan ini masuk Kita akan mixer dengan kecepatan maksimal selama kurang lebih 10 menit hingga putih dan kental Jadi disini gak perlu menggunakan SP ya Nah ini udah 5 menit seperti ini Kita mixer hingga 10 menit Setelah 10 menit dia seperti ini Kita matikan dulu mixernya Kemudian kita ayak tepung terigu protein sedang dan baking powdernya jadi satu disini Kenapa kita ayak? Supaya gak ada tepung yang bergerindil Sambil kita ayak seperti ini Kita nyalakan mixernya dengan kecepatan yang paling kecil atau yang paling minimal Sambil terus kita ayak sampai habis Setelah seperti ini Gak perlu sampai tercampur rata banget Yang penting udah keliatan tercampur gitu Kemudian kita tambahkan kental manis putih sambil kita nyalakan mixernya Dengan kecepatan yang minimal Sama dengan ketika kita memasukkan tepung terigu tadi Gak perlu sampai tercampur rata banget Udah keliatan tercampur Kemudian kita matikan mixernya Lalu kita angkat Setelah itu kita masukkan bahan yang terakhir yaitu margarin yang udah kita lelahkan Untuk memasukkan margarinnya Ini margarinnya udah dalam suhu ruang atau udah gak panas lagi Margarinnya akan kita masukkan sedikit demi sedikit Sambil kita aduk balik secara perlahan Kenapa kita aduk balik secara perlahan? Supaya gak banyak gelembung udara yang akan timbul disini Jadi aduk baliknya itu pelan-pelan aja Kalau udah tercampur rata seperti ini Berarti ini udah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang Loyang yang saya gunakan adalah loyang persegi panjang Ukurannya adalah 22 x 10 x 4 cm Untuk layangnya disini saya alasin dengan baking paper Kalau misalnya gak ada baking paper Temen-temen bisa oles dengan margarin Kemudian ditabur tepung sedikit gitu ya Biar nanti gak lengket ketika adonannya udah jadi dan dilepas dari loyang Kalau udah seperti ini tinggal kita ratakan bagian atasnya Setelah itu kita hentak-hentakan sebentar Supaya gelembung udaranya ini bener-bener keluar Dan nanti gak banyak rongga di bagian dalamnya Setelah kita pastikan gelembungnya udah keluar semuanya Lalu kita akan kukus Untuk kukusannya disini udah saya panaskan terlebih dulu Kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit Sampai airnya bener-bener mendidih dan banyak uapnya Setelah itu kita bisa memasukkan ini adonannya ke dalam sini Lalu ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang kekecil Perhatian buat temen-temen semuanya Jangan gunakan api besar supaya permukaan kue itu gak bergelombang Biasanya kan ada yang bertanya kenapa permukaan kue yang dikukus itu bergelombang Dan pastikan airnya itu bener-bener mendidih terlebih dulu Atau banyak uapnya Karena kalau misalnya airnya gak mendidih terlebih dulu Dia akan membuat kekenya itu bantet Setelah 20 menit dia seperti ini Nah ini udah selesai Kemudian kalau udah 20 menit kita bisa angkat Atau misalnya temen-temen gak yakin bisa tes tusuk aja Kalau misalnya ditusuk kemudian ditarik gak ada adonan yang menempel Berarti dia udah matang Ini akan kita sisikan terlebih dahulu Kita akan biarkan hingga dingin Sebelum itu akan saya keluarkan dari loyang Supaya bagian bawahnya itu gak berkeringat dan basah Biasanya kalau gak dikeluarin dari loyang Dia malah basah gitu bagian dalamnya Nah setelah seperti ini Saya akan sisikan terlebih dulu Lalu lanjut kita akan bikin bahan duanya Atau bahan flanya Nah untuk flanya ini saya menggunakan flavanila Dan ini tanpa telur Langsung aja kita ke bahannya yang pertama Disini ada 200 ml susu UHT full cream Kalau misalnya tidak ada susu UHT Temen-temen bisa menggunakan susu bubuk yang ditambah dengan air Temen-temen bikin aja sampai sebanyak 200 ml Sebenarnya untuk 200 ml ini terlalu banyak ketika ditaburin ke atas bolunya Tapi biasanya flah di rumah ini buat cocolan ketika bikin curos Nah biasanya saya langsung bikin aja satu kotak seperti ini Ini satu susu UHT sebanyak 200 ml Kelihatan kan disini di takaran sajinya Nah setelah seperti ini Kemudian kita lanjut ke bahan berikutnya Yaitu vanilla bubuk Saya akan menggunakan secukupnya Kemudian satu sendok makan gula pasir Jangan terlalu banyak menurut saya Karena ini udah manis banget Satu sendok makan maizena Atau seperti ini Saya mengambilnya tadi Ini sendok makan yang saya gunakan Kemudian saya ambil satu sendok makan maizena sebanyak ini Nah itu dia bahan-bahannya Untuk membuat flahnya hanya membutuhkan 4 bahan ini Langsung aja kita ke cara membuatnya Yang pertama kita siapin pancinya terlebih dulu Kemudian kita masukkan semua bahannya Mulai dari susu UHT Gula pasir Maizena Dan secukupnya vanilla bubuk Kenapa saya gunakan vanilla bubuk secukupnya? Karena menurut saya banyak dikitnya vanilla bubuk yang teman-teman gunakan Bisa berbeda tiap mereknya Kalau ini itu terlalu kuat banget Kalau saya menggunakan banyak Dia bakalan lebih pahit gitu Jadi saya gunakan dikit aja udah baunya wangi banget Setelah selesai ini bisa kita rebus Atau kita masak dengan api kecil Hingga nanti bahan ini mulai mengental Nah seperti ini Jangan lupa terus diaduk ya teman-teman Supaya gak bergerindil Setelah diaduk seperti ini Udah mateng Udah meletup-meletup Kita biarin aja dulu sebentar Kalau misalnya teman-teman ingin lebih kental lagi Boleh dimasak hingga nanti lebih kental Tapi saran saya Jangan terlalu kental Kalau misalnya dingin Dia bakalan lebih kental dari ini Jadi menurut saya Kekentalan ketika panas seperti ini Udah pas ketika nanti dia dingin Nah ini bolunya Bolunya udah dingin Jadi bener-bener udah dingin Kemudian ini Flavanila yang udah saya bikin tadi Dan ini kondisinya masih panas banget Kemudian ini akan saya Taruh di bagian atas bolunya seperti ini Saya taruhnya secukupnya aja Gak terlalu banyak Juga gak terlalu dikit Kalau misalnya teman-teman Atasnya gak mau dikasih flavanila Juga boleh Gak masalah Kalau misalnya teman-teman Gak mau pakai flavanila Boleh aja Teman-teman bisa menggunakan buttercream Atau yang lainnya Disesuaikan aja sih Kalau misalnya bikin sendiri Selanjutnya untuk toppingnya Bisa disesuaikan dengan selera Sebenernya dari yang saya tahu Bolu susu lembang itu Menggunakan keju untuk toppingnya Tapi kalau saya lebih suka menggunakan meses Jadi disini akan separuh saya gunakan meses Separuh saya gunakan keju Untuk topping sesuai yang saya bilang tadi Bisa disesuaikan dengan selera Boleh dikasih choco chips juga boleh Jadi disesuaikan aja Apa yang ada di rumah teman-teman Nah kalau gini udah selesai Kemudian ini akan saya pindahkan ke wadah yang lain Ini enak banget Lembut banget Cara bikin bolu susu lembang ini Juga simpel banget Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja yuk Kita cicipin Nah ini dia cake-nya udah jadi Ini sengaja saya bikin dua Seperti ini Yang satunya pakai meses Yang satunya keju Karena saya sendiri Gak terlalu suka keju Jadi saya yang separuh ini Saya bisa makan Karena ini pakai meses Nah langsung aja Kita iris Ini enak banget Lembut banget Iya gak sih Kak? Iya Jadi karena saya yang cicipin Saya akan pilih yang pakai meses Meses Iya Iya Oke ini akan saya pindahin dulu Kalau ingin ini lebih tahan lama Lebih baik Ini ditaruh di dalam Chiller atau di kulkas Ini tuh empuk banget Dikukus tapi empuk Dan ini fluff vanilanya Kalau yang gak suka terlalu manis Temen-temen bisa kurangin aja gulanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Enak banget Enak banget Mau gak? Mau Kakak gak kelihatan Oh kakak gak kelihatan Kakak mau kelihatan Sini-sini Gini Ya Gini Iya Kakak kelihatan Iya Sekarang mau cicipin Iya Bukannya tadi udah makan Bukan Sudah ya Makan Lagi Udah dulu Satu dua Berdoa Bismillahirrahmanirrahim Hmm Suka gak? Mana sepunya Ini Sama-sama Sama-sama Anak gak? Iya Kamu berdiri apa duduk sih? Tidak Bisa gak? Suka? Suka? Nah ini flynya masih ada Emang sengaja bikin banyak Biasanya di mau dicoletin ke curos Lalu di taruh kesini Wow Ini enak Enak Itu susunya Iya Susunya Saya ayahkan Hehehe Enak gak? Nah biasanya kan Samping-sampingnya kan Kurang flynya Jadi flynya Biasanya saya tambahin aja Tersiap Kalau mau dibuat Atasnya Ya pasti Sudah taburin lagi ya kak? Hmm Suka-suka Banyak tuh Kenapa? Enak gak? Enak Suka gak anak unang? Suka Oh Habis ntar lagi Itu juga lihat dong Hehehe Ada dua kan? Bye Bye Assalamualaikum Belan dulu Jangan lupa Lihat komen Cek Encak Bye 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 Terima kasih Terima kasih Semoga 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 Oke Oke segitu dulu Untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Cobain bolu susu lembang Ini di rumah Ini enak banget Seperti yang teman-teman Lihat tadi Bahan-bahannya juga Simpel banget Buat flavanilanya Juga kalau misalnya Gak suka telur Juga ini bisa jadi Option buat teman-teman Oke Jangan lupa juga Tonton video saya yang lainnya Siapa tahu Video saya bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh